Intro Hai Sobat Welcome back to PPK Podcast Punya kita Oke jadi guys beberapa waktu lalu memang viral banget ya Karena ada kedatangan orang nomor 1 di Indonesia Yakni Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo ke Jambi Kemarin Pak Jokowi itu banyak sekali agendanya di Jambi ya Ada ninja jalan terus juga ada mengunjungi beberapa lokasi Salah satunya ada mengunjungi salah satu sekolah yang ada di Jambi Nah kabar gembiranya adalah ternyata sekolah tersebut adalah SMK Jadi disana ada jurusan Tata Busana Dan langsung saja Pak Jokowi Dodo memesan baju ternyata sama siswa yang ada disana Alhasil bajunya pun sudah jadi dan sudah dikirimkan ke Pak Jokowi Wah luar biasa semoga repeat order ya Pak ya Karena mereka juga butuh dana ya Nah jadi ngomongin masalah baju yang kali ini kita datangnya adalah salah satu siswa yang ada di SMK 4 Jadi beliau ini masuk di jurusan Tata Busana dan beliaulah yang menjahit baju Pak Jokowi Dodo Baju kemeja berwarna putih Dia jahitnya pakai tangan kemarin kalau nggak salah ya Iya nggak? Iya Pak 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 Kasih duit jajan lagi Jadi kita sudah bersama Sunia Ariska Hai Hai Dati dah ekspresinya Pas dibilang Sunia Ariska Heee Hai halo Telat 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 Sunia telat Aduh Sunia Sunia Pasti orang jauh Iya Kelihatan kan Pak? Kelihatan Tinggal di mendalo Iya udah nanyu Udah nanyu tadi Sunia kelas berapa? Kelas 3 Kelas 3? Iya naik Iya Pak Iya Pak Kelas 1 nggak masih? 3 Pak Kata emaknya kelas 1 kemarin? Iya Iya Tak formal nih yang manggil Bapak Macam Bapak-bapak guru ya Muka aku Kelas 3 baru naik kelas 3? Iya Bulan berapa naik kelas 3? Bulan Juni Oh baru Iya Ambil Tata Bogah Tata Busana Oh Tata Busana Iya Tata Busana tuh yang suka masak dak? Bukan Itu apa yang suka masak? Tata Bogalah pak Tata Bogah Ayo nggak bisa memperce tangguh tadi Kakku nih ya Ancakkan ibu kering Iya 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 ini Dari tadi Iya iyo 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 Pak Iya pak Ini kayaknya kalau di sekolah Kayak gitu juga nih Nggak 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 Oh baru ini denger kata Ida Tadi iyo iyo baik Jadi masuk Tata Busana tuh ngapo? Kayak karena pengen Cita-cita kami kan dari kecil kan Jadi desainer gitu pak Suka ngedesain gitu Dari SD Dari SD suka desain? Serius? Iya suka ngegambar gitu Sering nonton BRB yuk? Iya Kami terinspirasi dari Sinetron film gitu pak Cinta di musim cherry gitu pak Aduh Jadinya Suka ngedesain Oh gara-gara nonton Cinta di musim cherry Jadi suka desain Iya Memang nengok bajunya Bagus-bagus ya? Bagus-bagus pak Ngedesain gitu Cantik-cantik Jadi terinspirasi Ngebayangin gak kalau Nia yang pake bajunya? Ngebayangin Ngebayangin Cantik gak? Cantik loh pak Laperan berkaca gak? Laperan dibuat gak bajunya? Udah Bagus? Bagus Alhamdulillah Kemarin pas Bapak Jokowi datang Itu kan lagi praktek emang pak Bikin baju gaun Oh Oke 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 Tapi Suka jahit juga berarti kan? Suka di rumah Suka di rumah Kemampuan jahit dari mana? Belajar sendiri Belajar deh wek? Iya Memang bisa? Bisa Gak terluka? Tak pernah kemarin sampe Pingsan kami kena Hah? Pingsan? Kena jarum? Kena tusuk jarum pas praktek di sekolah Beda deh yang nusuk Bisa sampe pingsan Bisa jarum juga Iya kan lengket gitu di tangan Jadi tuh gak bisa dicabut gitu kan Jadi kami Nancak dimana? Iya di jari sini Mana bekasnya? Date udah hilang kukunya disini Coba tengok? Oh di kuku? Iya nancap masuk ke dalam Kok bisa sampe pingsan? Darahnya habis keluar apa? Kami nih Lamo nyucuknya gitu Nah pak Jadi Oke Pingsan Takut Lamo nyucuknya langsung pingsan Guys Tapi Semenjak kejadian itu Udah fobia lagi dengan jarumnya? Masih kayak Kadang kaget gitu Kagetnya kayak mana? Kalo misalnya jarumnya Apa namanya? Putus Oh berarti belum jadian Kaget Putus Oh iya sih HTS 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 Hubungan tanpa sosial Kagetnya kayak mana? Kaget Iya Kayak gitu langsung Sekali lagi liat kamera Kagetnya Hah jarum gitu ya Gak gitu juga lah pak Gak ada yang ngajarin dulu? Di rumah Mama Atau saudara Enggak Belajar-belajar jahit Kan ada dulu SMP tuh beli mesin portable mini Jadi belajar Yang sebesar ini nak? Iya Jadi kalo Baju nyukoyak Calonan nyukoyak Jahit dewe Tapi kena marah orang tua Kenapa kena marah? Kan jahit dewe Beli mesin katanya Nggak dipakai jahit Karena kan sebesar mesin kecil Ternyata Adek nian Dia beli-beli-beli Dan terpakai juga Pantas lama nyumaran Minta masih sama aku Katanya Tapi enggak apa-apa lah yo Terus belajar-belajar Kayak kan itu kan butuh Belajar Nge-pola Terus juga ada Desain disitu Terus juga ada Jahit-jahit pinggiran Nge-obras Ngesump Kok lebih tau saya? Belajar di sekolah Kalo lagi praktek gitu Dia ajarin sama guru Berarti basicnya udah ado Dari SMP Belajar-belajar Tinggal Mengarahkan baik Ke SMK Nah itu kemarin Praktek buat gaun Kok bisa tiba-tiba Pak Jokowi Langsung bilang Buatin baju sayo yo Kan nengok gaunnya di depan Bagus-bagus gitu pak Jadi katanya Ini sudah benar nih Bisa bikin baju Bentar Sebelum sampai situ Ini Pak Jokowi masuk nih Iya masuk Kami lagi praktek nih Kamu lagi ngapain Posisi kamu lagi kayak mana? Praktek Kayak mana praktek yo? Kami di depan lagi Masang payet Coba pasang payet Masang payet kan Eh Bapak Jokowi datang Kami cek-cek tak tau ya pak Paranian cek-cek tak tau dia Bukannya salam yo Terus bapaknya masuk kan Terus bapaknya masuk Terus keliling-keliling dulu bapaknya kan? Di depan tuh Di depan kami Nengok-nengok baju Terus kamu masih juga cek-cek tak tau juga? Nggak kami nengok lah Setelah senyum-senyum gitu kan Senyumnya kayak mana? Senyum gitu kan Terus bapaknya bilang Minta ukurin Terus maju lah kami Sama kawan kami Kau kamu yang terpilih? Banyak nggak sih disitu siswanya? Iya Berapa orang? 28 kalau di kelas Mereka semua ada aktivitas? Sama Di ruang kemarin? Sama pak Lagi ngepayet Ngepayet semua? Pada liatin Bapak Jokowi gitu Ditanya kan Tapi kok kamu yang terpilih Untuk maju ngukur baju pak Jokowi? Siapa yang nunjuk? Atau kamu memang sengaja datang sendiri inisiatif? Atau gurunya yang nunjuk? Maju Sama temen Ibu wali kelasnya Wali kelas Senia-senia gitu Ibu wali kelasnya Nia-nia Maju dong Ukur pak Jokowi Cin Jadi kamu maju ngukur? Yang ngukur sih Zia temen kami Kami yang nyatet pak Kami kan mau maju tapi Tremor neng gitu Tremornya kayak mana? Kaya beneran nggak nih gitu Wih ngukur baju pak Jokowi nih Terus bangganya loh pak Iya pastilah Kami malamnya dikasih tau Liklas kan Pak Presiden mau datang Kami nggak percaya gitu Pas pagi nengok banyak Kok banyak TNI polisi disini Berarti beneran gitu Tapi ada pernah mimpi nggak ketemu Presiden? Nggak pernah Nggak pernah Membayangkan? Nggak pernah Tapi tiba-tiba pernah Kejadian ya Iya mau kayak kajaiban apa ini? Terus waktu Berhadapan langsung kan Ketika orang agak susah ya Ketemu pak Presiden Tapi kamu nih langsung Depan mata kami Berhadapan kayak gini ya Terus gimana tuh perasaan kamu? Senang lah pak Tremor Oh gitu Nggak telpon mama? Nggak Ya nelpon bapak Ngasih tau dah Ketemu pak Presiden Sempat foto nggak? Ada di Bikin videonya Nggak foto nggak pak? Video Tapi fotonya ada lah pak Foto berdua? Ada? Bertiga sama temen kami Oh yang tadi ngukur? Sempat ya? Ngambil HP ya? Nggak boleh Nggak boleh Foto itulah pak Dari pas Pampresnya Oh dikirimin ya? Kami nengok di Youtube Di Google Oh kamu capture gitu ya? Iya foto kami ambil lah pak Langsung kamu ambil ya Oh luar biasa Memang nggak boleh bawa HP kemarin nih? Boleh-boleh pak Cuma lebih fokus gitu nah Biar fokus gitu Oke oke Terus ngukur Ukurannya udah pas Kamu yang nyata Terus pak Jokowi bilang apa Waktu itu setelah ngukur? Ngasih uang 10 juta pak Untuk? Buat baju kemeja putih Wow Itu berapa banyak bajunya? Dua Dua baju 10 juta Nggak jadi aku nggak buat baju sama kawai Agak mahal Kayaknya udah Sikap baju 5 juta Jok Kemeja putih 2 eko Tapi itu mungkin apresiasi ya Apresiasi kepada siswi SMK 4 yang Luar biasa Karya-karyanya bagus Dan beliau juga mungkin tidak mau melewatkan Untuk mendapatkan karya dari kalian Dan akhirnya beliau membuatlah baju Hasil karya dari SMK 4 Jadi nanti Itu ada kenang-kenangannya kan? Kalau misalnya ditanya itu baju dari mana? Dari Jambi loh Tapi penjahitnya nggak ditanya sih Iya sih Pak Kasian Siapa yang jahit? Sunia Tapi beneran kamu yang jahit ya? Iya Pak Beneran ada videonya vlognya Tanya di YouTube SMK 4 Oh ada Kamu nggak mau hape? Ada itu Pak Kamu nggak mau ngeliatin ke saya ya? Boleh 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 lihat hapenya mana? Yuk Coba kita lihat dulu ya Yuk Ini video Ini proses jahitnya ya? Iya Emang sengaja di videoin? Iya disuruh pas pampresnya Biar kenapa? Oh biar Tau Nggak dimanipulatif gitu Oh oke Takutnya nanti katanya beli di luar lagi kan? Iya Kan lumayan loh 10 juta ya Langsung kamu posting dong Ini yang posting siapa? Admin ya? Iya Atau kamu? Tapi kamu dikirimin videonya dengan siapa? Kami lihat di YouTube Pak Oh Berarti belum ada yang ngirim ke personal kamu ya? Iya Emang langsung disuruh langsung di YouTube Pak Oke Kita lihat ya Ini Video Nia Waktu masih bayi Beliau Waktu bayinya Suka jahit Jadi akhirnya sekarang udah Pinter jahit ya Masuk ke Tata Busana Siapa tau nanti Kuliahnya juga bisa dilanjutin Mengambil jurusan Desainer Amin Baby ya Terus mudah-mudahan dapat beasiswa Amin Dapat pelatihan-pelatihan gratis Supaya makin berkembang lagi skillnya Lama ya Nia Ini sinyalnya Kita lihat ya Singkat B ini ya Kami nanti ngomong ke kau B Nih Nih Nanti Nih gak ya Ini kami Sering Sering nelfon HP nih Eh apa sering Ngantongin HP nih Sampai tertekan kayak gini Oh ini dia nih Oh iya Semuanya di videoin mbak Di videoin semua Berapa orang yang buat nih Empat orang Ini temenmu Bukan kamu Nah itu bukan kamu Iya Iya Aduh Aduh Nih ya Nanti bisa dilihat ya di Youtubenya ya Youtubenya apa Nia Sebutin SMK Negeri 4 Kota Jambi Nia Buat baju pak Jokowi Coba Nia jelasin dulu nih Untuk proses pembuatan baju itu Tahapan-tahapan yang Nia lakukan itu apa aja Pertamanya kan ngukur pak Ngukur Abis itu bikin polanya 30 Iya 40 Abis itu buat polanya Abis itu motong bahan Buat polanya nih Cara buatnya gimana Bikin polanya pak Ya dibuat pak Sesuai ukuran pak Jokowi Dibikin sesuai ukuran Dibikin sesuai ukuran Berarti diukur lagi ke bahan Bukan diukur ke kertas kopi Terus dipotong Terus tempel di bahan Abis itu baru dipotong Dijahit Di obras Abis itu masang kancing Buat lubang kancing dulu deng Abis itu masang kancing Setrika sampai rapi pak Abis itu Dikemas Dikemas Pakai pati kemas Enggak Kotak keramat Bisa aja Maymuna Terus sudah selesai Dijemput pak Dijemput Berarti ada dua baju kemarin ya Iya dua baju kemeja putih Dua baju kemeja putih Yang kamu buat Ya Sama temen-temen Oke Itu sudah dijemput sama pak Jokowi Kemarin sama paspal pres Sama staffnya pak Oh staffnya Sekretaris negara ya Langsung ke SMK 4 Iya tanggal 13 Juni kemarin Oh baru ya Iya baru dijemput Terus sudah dicobain gak bajunya Belum Belum ada Dilihat beritanya Belum ada fotonya juga ya Tapi insyaallah Mudah-mudahan ukurannya pas ya Iya harapannya sih Pengen nengok gitu pak Pak Jokowi Nyobain langsung gitu Pakai baju SMK 4 Kamu gimana sih Perasaannya bisa jahit Baju Pak Jokowi Karena Orang-orang mungkin Tukang jahit di Indonesia Berlomba-lomba Loh bisa jadi Apa Pembuat baju Dari Pak Jokowi Tapi kamu Dengan mudahnya loh Senang ya pak Sampai nangis kami kemarin Kayak ya Allah Ini mimpi apa kami Gitu bikin baju presiden Langsung gitu Hmm Pokoknya senang ya Senang ya Iya lah pastilah Siapa sih yang gak senang kan Bikin baju orang nomor 1 di Indonesia Siapa tau nanti kan Kalau misalnya Pak Jokowi Maka Terus ditengokin ke menteri-menteri Ternyata banyak orang yang mesen sama kamu Kan lumayan ya kan Iya Terima semua pak Terima semua Tapi setelah Pak Jokowi pesan Ada ini gak Orderan-orderan lain gak Banyak pak Gubernurnya Kepala Dinas Lanjut Hmm Tapi belum dibikin Soalnya lagi libur Ih paranian Bikin lah Ngapuh Gak tau pak Nanti dibikin Gak tau yang kelanjutan Tapi Yang jadi kepalanya kamu Ketua gengnya Enggak lah pak Gak ada ketua geng-gengan Siapa tau kan ketua geng jahit disitu kan kamu Enggak Jadi yang mengkomandoin Untuk buat siapa Ada ibu Pembimbing Guru pembimbing Oke Oke Tapi Setelah Kamu di order kan banyak nih Ada bu gubernur Terus juga ada mungkin kepala dinas juga Iya Yang order Itu Pengaruh juga gak Sama eksistensi kamu Enggak Enggak Tidak Maksudnya kan Bisa lah kamu Promosiin kan Di instagram kamu Eh liat nih Pak Jokowi aja Jahit baju sama saya Masa kamu enggak Kan bisa Kami jeduk-jedukin sih Kamu buat akun Apa ya Konten ya Iya Siapa tau kan nanti banyak nih Yang order sama kamu kan lumayan Untuk duit jajan Siapa tau Lebih pribadi Tapi belum kami terima Gak po Banyak nih Gak po deh Gak diterima Banyak pak Banyak Kan bisa dikerjain Iya Gak kami kerjain Tapi banyak lah ya Mudah-mudahan pesanannya juga Tapi memang ada cita-cita gak Untuk jadi Desainer Terkenal Terus juga nanti Buka workshop Sendiri Terus nanti juga Buka butik sendiri Dari hasil-hasil karyanya Memang mimpian Dari kecil kayak gitu Mudah-mudahan terwujud ya Amin Semakin kesini ya Tapi kan tadi Selain baju Pak Jokowi Yang sudah dihasilkan Baju kemeja putih Dua Apa ya Dua piece ya Terus juga ada Pesanan-pesanan lainnya Seperti dari Ibu Gubernur Dari Kepala Dinas Nah menurut kamu Susah gak sih Untuk nerima pesanan itu Karena Karena ini Baju orang penting loh Salah sedikit kan Kamu Gawat nih Iya kan Nah Menurut kamu Ketika kamu Membuatnya itu Gimana Ada kendala kah Atau Lancar-lancar saja Banyak kendalanya Pasti ada Tapi Gak bikin kami itu lah Pak Kendalanya apa Waktu bikin baju itu Misalnya Harus bener-bener rapi Kayak salah nanti nih Kayak miring gitu nampak Itu harus dilurusin lagi Pokoknya Sampai bener-bener rapi Soalnya kan kemarin Buat presiden gitu Pak Iya Jadi harus bener-bener rapi gitu Pernah Berarti jahitannya pernah miring ya Terus kamu baikin lagi Iya Bukan miring Pak Kayak salah jahit dikit gitu Oh salah jahit Di dedel gitu Nanti jahitulang Di apa? Di dedel Dedel Apa itu dedel? Itu Pak Dede-dele apa sih namanya? Dedele apa sih? Buka Dibuka Oh di dedel Oke 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 Di dedel terus dibaikin lagi Iya Nah berapa lama sih proses pembuatannya? 8 hari Udah finish semua 2 baju 8 hari? 4 4 hari 4 hari berarti? Enggak Pak Emang langsung Langsung Sehari itu kerjain semua gitu Beli bahannya? Guru yang beliin Oh berarti guru yang beliin Udah jahpat Langsung kamu buat Sama teman-teman eksekusi ya Pembagian tugasnya gimana? Kan rame? Ya kemeja putih tuh 2 orang Pak Terus yang batiknya 2 orang juga gitu Enggak maksud saya ada yang motong itu siapa Terus juga mungkin ada yang finishing itu siapa Semuanya sama-sama Pak Bantu Oh dikeroyok gitu ya? Dikeroyok biar cepat selesai Terus kamu kemarin tugasnya apa aja? Sama semua Pak Motong juga Motong bahan Bikin pola Bagi kamu motong satu Yang lain keliling Ngeliatin Enggak mereka punya kerjaan masing-masing juga sama Pak Nah pembagiannya gimana? Satu baju 1 orang Satu baju 1 orang Kan berapa orang ya Bu? Empat Empat orang Oh ya empat baju ya? Oke Tapi setelah selesai Kamu minta penilaian dulu ya Dari ibu guru ya? Iya Dilihat dulu Seperti apa nih? Tapi ibu guru mantau ya? Ngarahin juga Pak Kalau misalnya ada yang salah Mungkin langsung dibenerin sama ibunya ya? Yang benerin Kamila Pak Iya ngasih arahan Mungkin dibenerin ngasih arahan Eh Nia Itu kayaknya agak miring nih jahitannya Tolong dong benerin gitu ya? Iya Ya ampun ya Dari tadi nih ya Tapi kamu Muka kamu mirip penari loh Penari mana Pak? Ada Temen saya Cantian kami gak sih? Tengok kau bilang cantian kau Udah kawan kau yang berkacau Jadi satu orang satu baju Akhirnya selesai Dikirimlah pada tanggal 13 Juni lalu Dan Alhamdulillah sudah diambil Dan mungkin sekarang bajunya udah dipakai Cuman sekarang Nia masih nunggu fotonya Seperti apa? Apakah muat? Atau kebesaran? Soalnya kan kemarin Pak Jokowi-nya bilang Harus pas loh ya Jadi kan sampai sekarang bingung Pas apa enggak ya Soalnya belum tau fotonya gitu Pake Pak Jokowi Selain harus pas Apalagi kemarin yang disampaikan Pak Jokowi Sama anak-anak SMK? Yang disampaikan Pak Jokowi? Iya Banyak Pak Apa? Contohnya Kasih tau dulu Apa nak ngopi dulu gitu? Ayo boleh Ayo Anak nongkrong juga Apa yang dikasih tau? Pak Jokowi bangga lah Nengokan SMK 4 gitu Luar biasa Masih kelas 2 Udah pintar bikin gaun Itu contohnya Terus nengok kreasi-kreasi Kelas lain gitu Pak Kreasi kelas lain apa? Kayak Bikin makanan Kulinernya gitu Pak Cantik-cantik Bikin kue Terus apa lagi? Makeupnya juga pintar Gitu anak SMK 4 Luar biasa gitu Kamu dapet bantuan ga? Ngga Yang mana Pak? Waktu kunjungan Pak Jokowi Itu dapet bantuan Oh dapet bantuan Bantuannya apa? Alat printing Sablon Itu aja Iya Itu kalo ditotalkan Berapa nominolnya? Kurang tau kami Kurang tau Iya Bukannya kamu yang jual ya Mesin printingnya ya? Ngga Bukan Kami nyoba ya Tapi saya dapet informasi nih Katanya yang jual mesin printingnya kamu Ini ada misi kini disini Itu sih Nia yang jual Nia yang jual katanya Bukan kamu ya? Bukan Kan dari Jakarta itu Pak Kami kan orang Jambi sini lah Dari Jakarta ke Surabaya Untuk menengok nenek disana Mengendarai apa? Kereta malam Salah Salah-salah Nyambang mula Seneng ya Bangga Seneng Pasti ini menjadi sebuah sejarah Untuk perjalanan karir kamu Yang langsung catet nanti Pak Pengalaman kerja gitu Kamu tulis gak di diary kamu? Ngga Main diary gak sih? Ngga Ngga ya? Sosmed lah Pak Bia tau semua orang Kamu udah posting gak di sosmed? Di SG Di WA gitu Yang di feed gak? Ngga Kamu lagi sama Pak Jokowi gak? Kami simpan beli dulu Pak Mana? Coba liat fotonya Foto kami Sama Pak Jokowi Foto kamu sama Pak Jokowi Coba Jangan foto yang lain yoh Curiga nih Nia Pasti banyak foto yang lain nih Pastilah banyak yang ngincer dia kan? Nggak Pak Nggak Nggak salah lagi Coba kita liat ya Foto Nia sama Pak Jokowi Video Pak Video? Iya kami nyatat Video Foto gak ada? Foto ada Yang bertiga tuh Coba foto dulu Coba liat foto dulu Kalau video nanti Tolong ya Editor ya Editor ya Ada yang jawab iyo Agak horror ruangan ini Kutengok Mana? Lama yoh Nyimpan yoh Kayak nyimpan duit Tidak tau Pak dimana ya Nah Tapi DMV kok gak tau Terlalu banyak Banyak nih kan fotonya Iya Ini kan memorinya maksimal 64GB Tapi fotonya 1250GB Nah kayak mana tuh? Kami buka Google Beda Pak Coba liat Soalan di galeri kami Tidak tau Oke Kita tunggu Kita tunggu Durasi nih Abisnya untuk Nih ngopoto Tunggu kita ketik nama Sunia Ariska di Google Oh langsung dapat Hebat ya Sunia Ariska Tiba-tiba mendadak Dangdut Eh bukan Mendadak viral Goyang Goyang dong nanti ya Nah coba kita liat Seek seek Iya Aku sing nunggu Iya tunggu Mana? Sinyalnya lemet guys Ini video Oh rak yoh Ini kini lo gambar Mana gambarnya? Kok gak keluar ya Pak? Mana? Nancali ya dulu kok? Nah Dia gak tau lah Kamu yang mana? Yang jilbab hitam Jilbab hitam Ini ya Waduh gak bisa dilihat Kentang ya Pak Oh bisa lah Nanti pemirsa Lihat aja ya Cari aja ya Atas nama Sunia Ariska Yes Panggilannya Suni Sunie Ini ada yang lagi Apa? Ngukur baju Badan Pak Jokowi Terus juga Pak Jokowi sambil Angkat tangan gitu Iya Terus juga ini ada yang Nyatet Oh kamu yang nyatet Iya Kami kan mau ngukur Waktu itu ceritanya Tapi keburu tremor Terus kan kami Anu yang ngukur Jadi Wih Mending enak yang ini ya Yang ngukur ya Deket banget soalnya Sebelah yang Megang nyentuh langsung Pak Langsung nyentuh Itu mimpi apa semalam ya Bisa nyentuh Pak Jokowi ya Karena orang agak susah nih Untuk deket sama Pak Jokowi ya Oh ini dia nih Bisa dilihat kamera Kamiri 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 Aduh kita tutup dulu ya Sumbernya ya Ah Kelihatan gak Tuh Tuh Sunia tuh yang lagi duduk tuh Hai guys Orang Orang ngukur baju dia duduk Nah Ya udah ya Cukup ya Nanti bisa lihat ya Di media sosial Sunia Ariska Gadis asal Mendalo Yang berhasil Membuat baju Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi Dodo Wah Namanya langsung Dimana-mana gitu Terus Kepasti kamu terkenal di sekolah Gara-gara itu Iya Banyak yang terkenal jadinya Pak Oh iya Ini dia Yang ngutang sama loku ya Gak bener Jadi di sekolah kamu jadi buah bibir Dihomongin waktu itu Iya Kan biasanya kan Kalau Ya saya juga sih ngerasa dulu Waktu sekolah Ada artis aja datang gitu Waduh Senang Apa ya Langsung jadi Biang berita di sekolah gitu Apalagi nih presiden yang datang pasti Eh siapa tuh Siapa tuh Eh siapa yang ngukur tuh Gitu gak Iya Emang kayak gitu Jadi kayak Eh kalian yang ngukur kemarin ya Oh gitu Sama kawan kami Kalau lewat gitu kan Nggak tau anak las lain gitu Iya Dapet apa gitu Dapet apa pada nanya kayak gitu Enak lain dapet 10 juta tuh katanya Coba tengok Eh kok ada yang ngukur kemarin Datang lagi si ko Eh kok ada yang ngukur kemarin Si ko lagi Eh kok ada yang ngukur kemarin Akhirnya ngumpul Yang ke 10 Eh kok ada yang ngutang kemarin Balik dihutangku Leponnya si Nia lupo bayar ini Makan di kantin ya Nggak Tidak pernah guys Tidak pernah sama sekali guys ya Malah sering dihutangin Siapa yang ngutang sama Nia Adulah Siapa Sebut orangnya Kita minta sekarang Kita kaki Kasian lah Kasian lah Nggak apa-apa Utang tuh harus diingatkan Kalau nggak diingatkan Dia tidak bakal ingat Iya kan Iya bener Ayo bayar utang Sebentar Kayaknya Orang yang di dalam Ini gak yang ngutang Indah Soalnya matanya kesitu terus Indah pak Curiga Indah Bapak ada nih Kapan saya ngutang sama Nia Tapi ini ya Pinter buat baju Bisa lah sekali-sekali Buatin saya baju kali ya Boleh pak 20 juta ya Saya resign lah Saya resign dari podcast Sehari jadi Sehari jadi Tapi 20 juta Iya Langkah-langkah Ngalah ini Panggunawan pula Kan pengalamannya pak Iya Terus yang dikirim ke saya tuh Bukan baju yang kemeja gitu Baju apa? Tau kan? Apa yang saya pikirin tau kan? Tapi berlapiskan emas ya Karena 20 juta kan agak mahal Mas Kawi boleh? Mas Kawi Mas Kawin? Daori Mas Kawi bukan Mas Kawi Masih sekolah Masih sekolah Jangan nak Kawin dulu Masih kelas 3 Kelas 3 Terus nanti kuliah Mas Kawi pak Mas Daori Bukan Mas Kawi Masih juga bilang Mas Kawi Masih sekolah Nah Iya Sekolah dulu Jadi si Nia ini waktu sekolah itu pertama-tama dulu masuk Tata Busana yang dipelajari apa? Mas Kawi? Bukan Pertama-tama yang diajarin pola dasar pak Berapa lamu tuh belajar pola dasar? Itu kan jaman-jaman covid jadi masih online gitu Setahun Masih online? Jadi sekolah di rumah? Praktek di rumah? Prakteknya belum kayaknya itu Waktu kelas 1 Cuman penjelasan ya? Materi ya? Iya di zoom lah Aplikasi Berarti kelas 1 tuh belajar pola dasar Terus? Kelas 2 bikin celana kulot Itu pertama kali buat celana? Buat busana gitu? Pertama kali kami bikinnya rok Di sekolah Nesemka tuh Praktek Rok sekolah? Rok dasar iya Itu pertama kali Terus buat kulot? Iya celana kulot, kemeja Gaun gitu Tapi kalau dalam hati Nia Memang memfokuskan untuk membuat Baju cewek atau baju cowok? Cewek, cowok semua kalau bisa gitu Tapi yang lebih dikuasain terlebih dahulu apa? Cowok Cowok Ngapun? Apa perbedaannya buat baju cewek sama baju cowok? Kalau kami kemarin kan Yang dipraktekin kemarin awalnya Ke meja Jadi kami biasanya ke meja dulu Waktu itu Gaun juga bisa tapi belum rapingin gitu Waktu Dulu Kalau sekarang udah Bisa lah nih Yang order gitu Sekarang udah pro ya Gak juga sih pak Dua malam be selesai buat kaun nih Sehari Sehari begadang ya Tapi menurut Nia nih Susah gak? Yang mana yang susah nih? Buat baju cewek, baju cowok? Cowok Ngapas susahnya? Ribet baju cowok Nah bukannya baju cewek ribet? Nggak cewek mah Rombay-rombay-rombaynya be? Payet-payetnya be? Lah banyak Kalau baju cewek kan cuman meja be? Happy lah pak kami Kalau cewek kan untuk kami daya lah Kalau cewek kan udah Kasih lah yang Iya Aman-aman Aman-aman Berarti kadenya lagi itu ya? Iya Kapan? Kok kapannya ke saya? Kapannya ke saya matanya ke Pak Agus? Gitu dong Dua-duanya gitu loh pak mas Bisa Bisa Tapi memang lebih susah buat baju cowok Karena baju yang tidak kamu pakai ya? Iya Kalau buat baju pakaian sendiri itu lebih gampang Iya nyaman kan? Berarti enak lah Happy Enak lah berarti Nia ya? Ketika mungkin diundang Jadi bridesmaid Iya emang bikin nih Atau acara keluarga bikin dewek? Iya Bahkan keluarganya juga Nia yang buatin Iya bikin baju mamak Lah berapa banyak baju mamak dibuat? Gak tau Lah tak terhitung lagi? Iya Biasa sih ngeciin baju mamak gitu Emang kenapa bajunya dikeciin? Kegedean Ya kebesaran lah Jadi ngeciin baju Jahit-jahit baju keluarga Itu sudah sering Sering Tetangga juga sering order Serius? Tapi katanya tadi gak nerimo Mamak kami maksud Jadi yaudah lah Itu lah kan Di depan saya Dibilang gak diterimo Giliran depan maknya Diterimo lah rupanya Dipelototin pak Terimo Kami terimo lah lagi Sambil ngeluhin Kan lumayan kan Lumpah jahitnya berapa sih? Boleh gak guys tau? Gak boleh? Gak boleh Gak boleh 100 paling pak Kalau jahit biasa Serius? Itu baju cewek cowok? Cewek Hah? 100 ribu? Iya Baju apa ini jahit? Gaun biasa Hah serius? Polos Gaun polos Iya gaun Peek gitu doang kan Sampai bawah kan Dress gitu kan Iya 100 ribu? Tapi kami ini belum nerimo sih 100 ribu pak cuma pak? Ga selapa? 20 juta sekarang pak Kan depan TV 20 juta dia Di belakang TV dia bilang 100 ribu Tapi itu harga siapa yang nentuin? Kamilah Kamilah Tapi kami belum buka Tapi kan udah dapatkan orderan 100 ribu Rugi gak? Nggak Nggak Kawan dewe Pas lah ya dapet segitu ya Iya untuk kawan Ih maulah segala-segala dibuatin Tapi janganlah 20 juta Diskon lah 10 juta Tunggu aku jadi presiden udah? Iya amin Amin be Lagi aku bayar 50 juta lah Kurang lah Nggak apa-apa lah Kalian naik pangkat nih presiden 100 lah Yaudah 100 juta Tapi minta untuk satu kampung ya Jangan Nggak apa-apa Satu kampung cuma seribu kakak Iya aman Jadi presiden dulu Jadi presiden dulu Tapi cita-cita kamu tadi jadi apa? Desainer Ternama guys Jadi apa Yang menjadi Apa sih namanya? Panutan ya? Jadi panutan kamu siapa? Pangunawan Pangunawan Kamu ngeliat bajunya gimana? Bagus Kayak model-modelnya kan juga bagus-bagusnya Dipakai model Ivan Gunawan Jadinya senang Nah seandainya nih Sekarang nih Ivan Gunawan nonton Nonton kamu langsung Di podcast ini Terus dia tertarik Lihat kamu Dan kamu berkesempatan Untuk Mendatangi Tempat produksi dia Apa yang mau kamu lakukan? Nengokin pak Caranya Kalau bisa jadi modelnya Kalau bisa jadi modelnya juga boleh Jadi mandor Cuma nengok pak Pelajari Mau pelajarin gitu Terus? Tanya trik suksesnya Kayak mana Kalian Menawarkan diri Coba ngomong sama Ivan Gunawan dulu Siapa tuh nonton kan? Halo bang Ivan Gunawan yang ganteng Ini terus Kenalin Saya nih ya Pengen ketemu Abang Gunawan Pengen Lihat Cara Proses menjahit Mempelajarin Kayak gimana Di pabrik langsung Bang Ivan Gunawan Bener dong Ivan Gunawan? Iya betul dong Iya pak Udah Jadi modelnya juga ya Pade nih Baju bela jahit bela dulu ya Agak jadi modelnya Biasa ya bela Nah Sampai sekarang Untuk Koleksi-koleksi Yang sudah kamu buat Itu apa aja? Baju gaun Baju gaun ada berapa? Yang khusus untuk Pribadi kamu ya? Ada empat Ada empat Ada fotonya? Ada Kami gak percaya Kalau gak kete foto Kita harus Buktiin dengan foto dulu Tapi gak semuanya Ada Ini yang memang Bener-bener hasil karya Kamu Pertama untuk Pribadi dulu ya Mungkin untuk Diri kamu sendiri Dan nanti kita lihat Yang kamu buat Untuk Tetangga-tetangga kamu Tadi kamu bilang ya Terus juga ada Teman-teman kamu Keluarga-keluarga Coba dilihat Wih bagusnya Belum Belum Aduh dimana ya Nah kan Ini sebenarnya HP siapa sih? HP kami Curiga nih HP Kawan-kawan muda Gimana ya? Coba kita lihat dulu ya Guleran dicari Lang guys Bentar guys Ini adalah hasil karya Dari seorang Sunya Ariska Beliau sudah banyak Memproduksi Baju-baju Bagus Di antaranya Ada beberapa Gaun Yang sudah diproduksi Sama Sunya Ariska Jadi Sunya Ariska ini Berharap Semoga nanti dia Bisa datang Ke tempatnya Bang Ivan Gunawan Supaya biar Supaya biar dia bisa belajar Lebih banyak lagi Sinyalnya lemot pak Bentar ya guys Membuat sebuah Kreatifitas Yang sangat luar biasa Dan bisa pecah rekor ya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Coba lihat Ini Kayak mana ya? Mana? Di IG ya? Kami bikin Fotonya udah tau di galeri Coba lihat Ini salah satunya Wah bagus Ini loh guys Nah Kelihatan ga sih? Tidak lagi Kelihatan lah ya Gimana nih? E-e-e-e-e-e-a E-e-a Nih keliatan kan? Tuh Ini Gak bisa diterangin lagi ya Bisa Coba kita terangin lagi ya Sorry ya Sorry saya akan Melihat Oh bagus Ih bagus banget loh ini Ini siapa modelnya? Temen kamu? Kami Hah? Kok beda? Efek Pake efek rupanya Kan biar cantik Serius ini bagus banget loh Ada lagi Coba yang mana lagi Nanti editor Ini tugas kamu ya Untuk Menampilkan Hasil-hasil karya Dari Sunia Mana? Ayo kita lihat Ilang Ilang Bentar guys Coba kita lihat ya Itu tadi Busana yang pertama Yang di Kameranya kesini ya ternyata Ini kesini lagi Balik lagi Jadi tadi Busana yang pertama Yang dihasilkan itu Warnanya adalah Coklat ya Nanti disini nih Eh salah Tapi ini belum jadi Fotonya yang jadi Gak tau kemana Oke Ini yang kemarin Bikin hijau Bagus yang ini Cuman sayangnya Payetnya belum Ada yang udah jadi Tapi fotonya Gak tau kemana Bagus banget loh ini Lihat deh Nah kelihatan gak Bang Agus Kelihatan ya Tuh Ini bagus banget Warna hijau ya Sage green Sage green Itu belum selesai Itu pas Pak Jogowi datang kemarin Oh Ini yang pas Di pam Ini yang belakang juga ya Bukan itu patung sekolah Enggak Ini kan ada baju juga nih Iya Emang pajangan di sekolah Oh pajangan Ini bagus ya Ada lagi gak Coba Lama lagi nyari Mencar-mencar kayaknya Fotonya dari satu Iya gak tau Tiba-tiba menghilang Dia grogi Ditengok nih ya Kayaknya sih ya Mana Coba kita lihat Gak tau lagi Pak Ini yang kemarin putih Putih kemarin Coba yang putih lihat Yang putih udah jadi Cia Ini baju siapa Pak Jokowi Yang buat Pak Jokowi Oh ini dong Ini baju buat Pak Jokowi nih Tangan panjang ya Tangan pendeknya Enggak Bapaknya mesennya tangan panjang Dua-duanya tangan panjang Iya Oke Tapi kok agak-agak ungu ya warnanya ya Efek kameranya kayaknya Oh Ih bagus ya ternyata ya Putih guys Hasilnya bagus ya Nah Masih kita lihat Ini mah bersaing banget ya Aduh Ini hasil-hasil karya kamu nih luar biasa ya Tapi Punya Target gak Kapan gitu Mau buka Workshop Sendiri Supaya nanti bisa terima orderan dari orang Dari luar Belum kami Kenapa belum Pengennya tuh Kan udah pinter jahit Kalau di rumah mungkin Pengen lah udah buka gitu Jahit-jahit biasa dulu gitu kan Ngecilin baju Motong baju Jadilah motong baju 100 ribu kemarin kami dapet Terus Tidak diterusin Diterusin sampai sekarang Ini juga masih ada jahitan di rumah Oh Yang di rumah sekarang jahitan apa Ngecilin baju sama motong mendekin gitu Buat acara Itu orderan dari tetangga ya Iya tetangga Oke Biasanya kalau buat satu gaun itu berapa lama sih Harus menghabiskan waktu Tergantung pak Tergantungnya di apa Bisa orang sehari jadi gitu Hmm Dua hari gitu Kalau kamu Dua hari lah mungkin Itu sudah termasuk payet Belum payet lama Payet tuh seharian full kayaknya Kalau payet tuh banyak Tapi kalau simple gitu bisa Sebentar gitu Berarti kamu nih jahit baju polos Kalau misalnya ada yang request untuk dipayetin Ambil juga ya Enggak Kalau payet kami enggak Oh berarti cuma khusus untuk jahit aja ya Paling nyaranin yang bagus kayak gimana Kalau payet kayak gitu Buka dong di Jambi Jadi biar kita sering main kesitu kan Boleh boleh Iya Karena Ya orang-orang entertain itu kan Juga harus punya banyak koleksi baju Yang bagus-bagus Yang unik-unik Nah kamu kan bisa juga untuk Membuat itu Dan ini bisa menjadi pasar juga buat kamu kan Benar sekali Benar sekali Rencananya pengen buka di kampung pak Enggak di kota Enggak Kota kan banyak Saingannya Tapi enggak apa-apa dong Kalau misalnya kualitas kamu bagus Ya kamu juga bisa bersaing kan Dengan orang kota kan Dan kalau kita lihat juga tadi Baju-baju kamu Bagus-bagus semua Ada yang coklat tadi sama yang Hijau sage kan Itu bagus-bagus itu Luar biasa loh Ya Tapi kamu dapat referensi Untuk model-model baju dari mana? Di Google Kamu nyari sendiri atau orang request ke kamu? Kadang ada yang request Kadang kami ngeresign kan Pengennya kayak gimana Bagusnya dilihat gitu Eh kamu By the way sekarang kan kelas 3 nih Enggak ada Ini ya kita ngopi Atau apa gitu ya Perayaan kamu kelas 3 itu Enggak ada Enggak ada Pas Bikin jazz ya Oke siap Butuh model gak? Butuh Ayo Nah pas Jangan 20 juta Ya nilainya bagus Nilainya A Pakai sayo Ya aman 08 berapa nih Pakai sayo Jazznya saya pakai Iya dak? Ya aman Akhirnya kan kita tayangin tuh Di TVRI kan ada siaran berita nih Jadi kaki kan jazznya bisa kita pakai Di bawahnya kita tulis itu dari Saya Bikam Pak Keren Atau by Nia Ariska Iya Keren Jangan boleh-boleh Serius nih Serius nih Iya belajarin dulu Dipelajarin Dipelajarin dulu ya Kalau butuh model aman lah Oh aman Main deh kesini Kakak Terus Pempelajari jazz Berarti ini merupakan Tantangan terakhir ya Di ini Atau ada lagi? Kayaknya ada lagi Tapi kami belum tau apa Oh Masih secret ya Belum dikasih tau Bocorannya ya Apa Kira-kira menurut kamu Apa? Gak tau juga Pak Yang belum pernah kamu buat deh Pastinya banyak lah Pak Apa? Yang belum pernah dibuat Kayak jazz Iya jazz tadi kan sudah masuk list Semoga di tahun ini kan Celano cowok Celano cowok belum? Belum Tapi celano cowoknya udah Udah Kulat kemarin Terus? Terus Terus apa lagi? Kayaknya itu lah Berarti cuma dua dong Katanya banyak Cuma celano cowok Sama jazz Model-modelnya itu belum ngerti kami Kayak Misalnya polanya gitu Model kayak gini Nanti polanya gimana Itu masih belum paham Biasanya nanti Kalau misalnya ujian akhir Itu ngapain? Praktek Kayaknya bikin gaun Bikin gaun Kayaknya iya Pak Gaun ya? Iya Tapi kan udah bisa Bikin gaun kan? Bisa Berarti nanti disandingin Ini gaun Ini yang jazz Terus berkolaborasi lah Baru yang tumbuh Anak-anaknya kan? Iya Anak-anaknya pake gaun juga Sama jazz juga kan? Iya Tingkat kesulitannya Antara kamu membuat Pakaian dewasa Sama pakaian anak-anak itu apa? Kami baju anak-anak Belum pernah bikin Tapi Bisa Gampang lah kayaknya Kayaknya ya? Iya kayaknya Tapi belum pernah bikin Menurut kamu susah gak? Gampang Pak Gampang Iya Menurut kami Kalo anak kecil Kenapa gampang? Karena? Simple Kecil Pendek gitu Iya Dia sekali bersin Hasil Selesai Bajunya Kalo dewasa kan agak ribet Kadang kan Bajunya Banyak bentuknya Kayak gini gitu Oh Oke Semoga nanti bisa buat Baju Jadi perbenaharan baju kamu Juga banyak Referensinya juga banyak Tapi Setelah kamu memproduksi baju itu Kalo untuk Bahan baku Itu kamu kesulitan gak Untuk carinya Enggak Di pasar banyak Harganya mulai dari? 25 ribu guys Diskon di Indonesia Tekstil Jangan kau sebut Jangan kau sebut Jangan kau sebut Nggak ada sponsor disini Tapi bener-bener Ada sponsor dari Iya Langsung ngasih bahan banyak Di berkatnya kan Tapi nanti disensor ya Tugas editor Jadi bahan baku Udah gampang Dapatnya Terus juga harganya murah Terus pernah gak Kamu jahit ini Dari bahan-bahan Yang sudah tidak terpakai Misalnya Kain perca Kain perca gitu Iya Kami paling kan bikin Ikat rambut Bros gitu Kalo udah ikat perca Kalo jahit belum Ada buktinya Kita butuh bukti Bukan janji Berarti dibuat ini ya Ikat rambut Terus juga ada Bros Nggak ada kami foto Tapi di rumah ada Oh di rumah ada Nanti dikirim ya foto Kita lihat ya Oke Jadi ada beberapa Kerajinan-kerajinan Lain yang tercipta Kemarin bikin tas Dari kain perca Tas? Kan di Pelajaran PKWU Kan disuruh bikin tas gitu Terserah Kerajinan dari kain perca Jadi bikinnya tas Simple Simple Tapi nilainya juga Tinggi ya Iya Terus melihat Keunikan Kreativitas disitu Itu luar biasa banget ya Tapi sudah Mau Ada rencana Mau jual-jual yang Kayak gitu nggak sih? Ada kamera rencananya Mau jual di sekolahan Temen Makanya mau bikin Yang banyak gitu kan Yang apa tadi? Ket rambut Sama bros Punya temen juga ya? Banyak dong guys Tapi kamu Ada nggak sih Upaya kamu juga Karena kan kamu sini punya skill ya Skill kamu kan jahit ya Ada nggak kamu Berusaha untuk Ngajak orang-orang di sekitar kamu Yang bukan dari Jurusan tetapusana lah ya Mungkin tetangga-tetangga Atau keluarga Untuk belajar jahit Kami ada Ngajak temen kami kan Eh kita buka usaha Aku yang jahit Kayak masarin gitu Baik paling yang Terus? Ya kami ajak jahit Nggak bisa bilangnya Mama kami yang kami ajarin jahit Mama sebelumnya bisa jahit? Nggak pernah bisa Tapi sekarang bisa? Bisa sedikit-sedikit Gara-gara kamu ajarin ya? Iya kan pengen juga mama Kan nengok kami kok jahitnya gampang Nengoknya sekali jahit susah gitu Sampai begadang nggak sih? Iya pernah Sampai jam 2 kami pas itu Menyelesaikan jahitan Eh kemarin tantangannya waktu kelas 1 sama kelas 2 apa sih? Tantangan apanya mbak? Tantangan kenayan kelas Di jurusan ini? Nggak ada tantangan Iya maksudnya buat-buat bajunya Buat apa Dari kelas 1 ke kelas 2 naik Kelas 2 ke kelas 3 Kalau kelas 1 kan kemarin masih daring Jadi masih banyak materi Palingin kemarin bikin rok Kalau kelas 1 Kalau kelas 2 Kemarin bikin kulot Kemeja sama gaun Terakhir kemarin gaun Naik kelas 3 Kamu ada cerita unik apa sih Selama berada di jurusan tetebusana ini Yang mungkin tak terlupakan Selain tetebusu Jarum ya Yang bedenyutnya sampai ke kepala Pingsan mbak Sampai pingsan ya Terus ada kejadian apa lagi selain itu? Yang pak Jokowi datang telah mbak Abis itu? Kayak keseruan sama-sama temen Atau apa gitu Iya itu banyak Apa? Nongkrong di kelas Mbak alat apa Ring light, foto Wig rambut gitu mbak Jadi cosplay Cosplay di kelas Oh pinter Jadi kamu cosplay Pake busana Yang kamu jahit sendiri Enggak Oh engga Cosplaynya Itu juga pernah tuh Tapi seru juga kan Kamu buat baju sendiri Misalnya baju sponsbob gitu ya Terus kamu jahit Pake Terus pake wig Seru banget ya Seru lah pak Kita gak percaya sih kalo gak ada bukti Aduh kemarin kami cosplay Tapi cosplay rambut baik Bukan cosplay itu pak Kita mau yang busana dong Oh Gak ada Gak ada Gak ada Gak di foto Di hp temen kayaknya Tapi kan di sekarang ini kan Kayak misalnya kamu bilang tadi cosplay Orang-orang kan juga banyak nih Yang suka dengan suatu Kayak anime-anime gitu kan Kartun-kartun Terinspirasi dari situ Mereka membuat busana itu Dan mereka mewujudkannya di dunia nyata gitu Tapi kamu pernah gak Buat kostum-kostum yang Menyerupai kostum-kostum kartun Atau anime-anime Belum pernah Belum pernah Iya Belum ada kerjasama Kan anak nongkrong Biasanya kan banyak temen nih Temen-temen kamu gak ada ya Yang suka-suka kayak gitu Banyak Minta tolong sama kamu Di kelas tuh ada pak Yang kayak gitu Tapi bisa bikin dewe videonya Tapi kalo Mau bikin sama kami Belum ada Bayar lagi kalo bikin sama dia Berapa? 20 juta guys 20 juta guys Tapi kamu di sekolah ranking berapa? Ada ranking gak sih? Ada Kemarin 2 Terus ini 4 Pantes dong dia dipercaya Untuk jadi Jahit baju pak Jokowi Ternyata dia ranking 2 ya Ranking 2 dari Sekarang 4 pak Sekarang 4 Dari? 28 siswa Wah keren Kamu gak Gak gabung sama Ada komunitas Di Jambi ya? Enggak Punya sirkel deh pak Berarti sirkelnya Memang SMK 4 ya? Enggak Apa? Di luar Sirkel Tapi di luar jahit? Iya Di jahit juga ada Temen kelas Yang jahit kan temen kelas ya Yang di luar berarti temen-temen Biasalah ya Bukan temen-temen yang Satu profesi jahit ya? Enggak Kalau di rumah enggak Siapa tau kan nanti kamu Bisa buka Suatu komunitas Tapi isi-isinya adalah Orang-orang yang Suka jahit Punya hobi yang sama Terus nanti Kalian saling sharing Oh ini lagi trend sekarang Oh ini lagi hype sekarang Terus jadilah sebuah Karya Dan itu kalian pasarkan Tapi kan nanti Kamu juga ke depannya Bisa ini juga ya Jualan online Dari hasil-hasil karya Yang kamu hasilkan Itu kamu bisa Pasarkan Di online Ataupun offline Dan itu juga bisa Mendambah income Kamu hitung-hitung Bisa inilah ya Masuk duit belanja Duit jajan ya Iya Biar enggak jadi beban keluarga Betul Tapi sekarang udah kerasa dong Dengan hasilnya ya Walaupun masih SMA ya Lumayan loh Pak Lumayan Lumayan kerasa ya Karena bagi anak SMA kan Kalau duit 100 ribu Itu kan lumayan Lumayan banyak kan Iya banyak Terus kalau jajan kan Di sekolah kan masih murah Di SMK Itu masih murah ya Jajanan ya Standar Pak Kecuali kalau kamu jajannya di mal Yaudah abis deh 100 ribu Nah Nia Kamu kasih semangat dulu dong Teman-teman kamu Yang mungkin satu kelas Supaya mereka Giat belajar Supaya mereka Rajin untuk Cari ide-ide baru Dan hasil karyanya juga Semakin meningkat Silahkan ya Oke itu tadi dari Nia Ya Luar biasa Oh belum ya Belum ya Silahkan ya Buat teman-teman sekelas Kelas TBS 3 Semangat belajar Gitu Jangan malesan kalian di kelas ya Gitu Udah Tetap semangat teman-teman Ya tetap semangat teman-teman Biar kayak aku nah Semangat orangnya Mau salam-salam gak dengan mama Halo mama Halo bapak Udah hai Selamat pagi Selamat pagi Mak aku nunggu ini loh mak Loh Coba coba Siapa pakai bahasa Jawa Halo bapak Ibu Nia nunggu ini Anakmu Wedo Nang teferi jambi Kilo pak Dron Dah Pak Ini omong bahasa Jawa ya Ternyata bapaknya orang Batak Gimana Gak mungkin lah pak Iya mungkin aja Tapi mama sama papa Support kamu ya Untuk terus mendukung Apapun cita-cita kamu ya Iya support Sampai kemarin yang kami Dapat itu orderan Pak Jokowi Dibikin status gitu Wah luar biasa Kami kan gak pernah diposting-posting gitu kan Selalu kayak Cucunya gitu kan Kemarin diposting Jadi kayak Oh my god Gak apa-apa Berarti kamu harus terus berikutnya Ke jabat ya Diposting sama orang tua kamu Sampai disayang di rumah tuh Kayak biasanya kan dimarahin Itu enggak Enggak dimarahin Gak apa-apa lah Itu tandanya berarti Bukan orang tua kamu gak sayang ya Mungkin beliau Memiliki cara sayang yang Berbeda dengan orang lain Tapi percayalah Kalau orang tua itu Pasti selalu mendukung Dan juga Mendoakan kita Semoga kita sukses Kedepannya Begitu juga dengan Sunia Ariska Semoga kedepannya juga sukses Terus juga cita-citanya tercapai Amin Menjadi seorang desainer hebat Terkenal Kalau bisa Bisa membanggakan Jambi Dengan hasil karyanya Mengangkat Wastra-wastra Jambi Untuk dijadikan Sebuah busana Yang elegan Dan juga indah Oke Terima kasih banyak ya Sunia Sudah di sini ya Sama-sama Balik ke sekolah lagi ya Siap Habis ini langsung Buat baju lagi Jangan lupa loh Yang jazz tadi Iya man 08 berapa nih Oke Sunia Kamu kasih ucapan terima kasih dulu Sudah menyaksikan podcast punya kita Tapi pakai gaya Terima kasih Sudah menyaksikan podcast punya kita Gayanya itu nah Kayak abang itu nah Terima kasih gitu ya Gini Iya Coba Kata-kata yang gimana Terima kasih Sudah menyaksikan podcast punya kita Terima kasih Sudah menyaksikan podcast punya kita Yeay Terima kasih sobat Saya dan Nia pamit dulu ya Sudah menyaksikan podcast punya Kita Sampai jumpa Dadah guys Dadah guys